Saya telah menerima suatu cadangan pindaan ke atas usul menunjung kasih daripada yang berhormat seremban. Usul tersebut dikemukakan di bawah Peraturan Maswarat 30-1, yaitu berkenaan peraturan memindah usul-usul. Yang berhormat seremban dalam usul beliau mencadangkan untuk memasukkan perkataan-perkataan ke dalam usul menunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung, yaitu usul pokok yang sedang dibahaskan ketika ini. Peraturan Maswarat 30 membenarkan usul-usul dalam timbangan majelis maswarat atau jawatan kuasa majelis dipindah jika pindaan itu berkaitan dengan usul itu. Namun begitu pindaan yang dicadangkan tersebut, hendaklah mematuhi syarat-syarat tertentu atau kehendak peraturan maswarat sebelum ia dibenarkan untuk dibahaskan oleh yang dipertua. Saya mendapati bahwa pindaan yang dikemukakan oleh yang berhormat seremban adalah selari dengan maksud Peraturan Maswarat 30-4-C, yaitu dengan memasukkan, dimasukkan atau ditambah perkataan-perkataan lain kepada sesuatu usul itu. Dalam hal ini, pindaan yang dicadangkan adalah dengan memasukkan perkataan-perkataan selepas perkataan tita ucapan Seri Paduka Baginda semasa membuka penggal kedua Parlimen yang ke-13. Alil yang berhormat, isu yang berbangkit adalah sama ada perkataan-perkataan pindaan tersebut mengatuhi Peraturan Maswarat 30-3. Dalam Peraturan Maswarat 30-3, dinyatakan bahwa any amendment must not raise any question which, by the rules of the House, can only be raised by a substantive notion after notice. Dalam buku Has of Commons Procedure and Practice Second Edition 209, Canada, menyatakan bahwa substantive notions are independent proposals which are complete in themselves. and are neither incidental to, nor dependent upon in the proceeding already before the House. As self-content items of business for consideration and decision, each is used to elicit an opinion or action of the House. Setelah meneliti usul yang dipengaruhkan oleh yang bermasaremban, saya berpendapat bahwa perkataan yang hendak dimasukkan oleh beliau yaitu, Menutuskan bahwa sebuah jawatan kuasa pilihan khas Parlemen Malaysia perlu ditubuhkan serta-merta untuk menyiasat segala aspek yang melibatkan peristiwa kehilangan MH370. Adalah sesuatu usul yang memerlukan suatu resolution atau ketetapan majlis mesuara. Dalam hal ini, perkataan yang hendak dimasukkan tersebut adalah bagi menubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan khas, yang mana ini merupakan suatu keputusan atau resolusi yang tidak berkaitan dengan usul pokok. Saya berpendapat bahwa usul bagi penubuhan jawatan kuasa pilihan khas, khas ini hendaklah dibawa menerusi peraturan 81 dan 27. Kesemua ini dengan jelas menunjukkan bahwa usul ini adalah suatu usul yang bersifat substantif. Alin yang berhormat, usul substantif memerlukan notis bersendirian sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan masyarakat 30 kurungan 3 yang berbunyi. Sesuatu pindaan itu tidak boleh mengeluarkan apa-apa perkara yang diisyaratkan oleh peraturan-peraturan majlis hanya boleh dikeluarkan dengan usul bersendiri setelah dikeluarkan pemberitahu. Dalam hal ini, usul bersendiri adalah suatu usul yang dinyatakan dalam peraturan 27 kurungan 3 yang memerlukan notis 14 hari. Peraturan masyarakat 27 kurungan 3 menyatakan seperti berikut. Kecuali sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan masyarakat 43 dan peringgan 5 dalam peraturan masyarakat 86 dan 26 kurungan 1, Apa-apa usul hendaklah dikeluarkan pemberitahu tidak kurang daripada 14 hari terlebih dahulu. Tetapi jika usul itu dengan nama Menteri, maka memadailah dengan dikeluarkan pemberitahu 7 hari sahaja terlebih dahulu. Dan pula jika Tuhan yang dipertua puas hati setelah diterangkan kepadanya oleh seorang Menteri, yaitu bagi faedah orang ramai, sesuatu usul itu mustahak dibahaskan dengan seberapa segera, maka memadailah dikeluarkan pemberitahu itu 1 hari sahaja terlebih dahulu. Alian yang berhormat, berdasarkan kepada prinsip dan peruntukan peraturan masyarakat yang telah dinyatakan tadi, saya memutuskan bahwa usul yang berhormat seremban adalah bersifat substantif, yang mana usul ini tidak akan dikemukakan melalui usul di bawah peraturan 27 bagi menubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan khas di bawah peraturan masyarakat 81. Oleh sebab itu, pindahan-pindahan dalam usul tersebut, jika dibenarkan akan exceeding the scope usul menyemukasi Seri Paduka bagi yang dipertuan agung. Dan mulia yang demikian, usul yang berhormat seremban ini akan totally negated usul pokok, ataupun menyangkal usul pokok. Berdasarkan kepada sebab yang dinyatakan tersebut, usul pindahan yang berhormat itu tidak telah ditulak kerana tidak mematuhi kendak peraturan masyarakat. Terima kasih. Alih-alih yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis sebagai diputuskan. Masalahnya ialah bahwa usul menyedongkasih ke atas tita ucapan Seri Paduka Baginda Dini Pertuan Agung oleh yang berhormat dari Johor Baru itu tidak telah disetujukan. Alih-alih yang berhormat yang bersetuju, katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju, katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Alih-alih yang berhormat, masuara diwan hari ini ditanggukan sehingga jam 10 pagi, hari Senin 30 Mac, 20.14. Sekian masih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.